Masih kurang juga Oke, Bang Ojan kasih fitur paling spesial di custom ROM C-Adroid ini jom Oke jom, kenapa gue bilang ROM ini paling ringan dari semua OS Android 13 jom Oke, bakalan gue jelasin detail berikut dengan cara install dan link downloadnya jom Sekarang tugas kalian, subrek channel ini udah kelar Sebulan ini atau mungkin setahun ya, gue bertahan di ROM RR Android 9 Ya karena yang namanya OS itu semakin lama semakin lambat jom Sama aja kayak CCTV, semakin lama semakin menjauh Enggak nyambung ya Jadi nih ya, gue itu berniat buat nyari OS terbaru buat si kentang lavender ini jom Tapi OS yang gue cari pastinya itu harus ringan, stabil dan bisa nge-game Nah sebenernya sih gue pribadi itu pengguna ROM Pixel dan ROM RR Tapi setelah pake ROM ini, ada sesuatu yang beda gitu jom Jantung itu terasa berdetak kencang dan grogi Ya maksudnya bukan cinta jom Tapi deg-degan takut berik Ya, jadi ROM yang gue bahas di video ini adalah ROM CR Droid Android 13 versi 9.10 official jom Ya sekarang ROM CR itu tampil dengan launcher dan kustomisasi yang berbeda Ya bisa dibilang OS ini adalah 1 ROM 1000 fitur Nah di jaman sekarang, aplikasi ataupun game-game online itu membutuhkan kinerja Android yang bener-bener maksimal Terutama di OS yang dipake Makanya banyak banget user yang mencari custom ROM buat device-nya masing-masing Bahkan banyak banget yang mencari custom ROM dengan kinerja yang bagus Nah sedangkan stock ROM di tahun 2024 ini cuma dipake untuk beberapa user daily use atau hanya penggunaan sosial media aja Nah mungkin perbandingan pengguna Android yang menggunakan custom ROM itu bisa lebih banyak dibanding pengguna stock ROM Jadi, apa yang bisa ditawarkan CR Droid Android 13 ini? Ya jelasnya, kalian bakalan merasakan Android terbaru di device lama atau device jadul Nah sedangkan jika kalian menggunakan stock ROM, kalian sama sekali tidak bisa merasakan Android 13 Ya kecuali kalian menggunakan device flagship Nah semua fitur icon bahkan kustomisasi di ROM ini 100% menggunakan setelan Android 13 Ya meski OS ini menggunakan Android 13 ya, kalian tidak akan kehilangan fitur Android 9 dan Android 10 Ya contohnya, ada beberapa user itu tidak terbiasa menggunakan gesture Nah kalian itu bakalan dikasih pilihan buat merubah tombol navigasi Misalkan navigasi 2 tombol atau mungkin navigasi 3 tombol Nah disini banyak banget fitur dalam menggunakan Android terbaru Tapi, device kalian atau device kentang kalian itu tidak akan terbebani Karena custom ROM ini sudah meminimalis aplikasi sistem yang terinstall Jadi kalian tidak akan disuguhkan aplikasi-aplikasi tidak penting di custom ROM ini Nah selain kustomisasi Android terbaru Di ROM C-Adroid juga sudah disediakan kernel custom yang bernama Mimir versi 4.4 Bukan Mimin ya, kalau misalkan Mimin itu admin Emang kernel custom itu apaan bang? Ya lebih simpelnya, kernel custom itu adalah sebuah software yang ada di sistem operasi Nah software ini berperan penting sebagai penghubung antara hardware dan software Jadi yang menentukan HP kalian ngebut ataupun lemotnya itu adalah kernel bukan CCTV Nah sedangkan di C-Adroid ini, kernelnya itu sudah dimodifikasi Nah sekarang, bagaimana dengan tingkat penghematan baterainya? Nah Android 12 atau yang lebih baru itu sudah tidak diragukan lagi soal penghematan baterainya Semua fitur-fiturnya yang ada di Android 13 ya pastinya sudah dioptimasi semaksimal mungkin Nah ditambah lagi Android 12 ke atas itu sudah menyediakan fitur baterai manager Jadi lebih tepatnya HP kalian itu bakalan teriak-teriak kalau misalkan ada aplikasi yang benar-benar menghabiskan baterai Nah kalau misalkan soal kustomisasi, ya kalian sudah disediakan fitur yang bernama C-Adroid setting Di sini kalian bisa rubah semua icon bahkan kustomisasi OS kalian dengan sangat unik Ada setelan status bar, setelan quick setting, setelan lock screen, setelan navigasi, setelan tombol, setelan user interface dan masih banyak lagi Nah kalian nggak akan merasa bosan seperti menggunakan stock ROM Ya tampilannya gitu-gitu aja jom ya Jadi kalian nggak akan ngira OS sekecil ini yang ukurannya itu hanya 1GB Isi fiturnya nggak habis-habis Nah sedangkan stock ROM itu bisa sampai 5GB jom Terus gimana mang tampilan quick settingnya? Nah untuk tampilan quick setting sudah dioptimalkan se-minimum mungkin Jadi hanya beberapa shortcut penting aja yang disediakan Contohnya CPU info, terus kalibrasi warna, USB catering, OTG dan masih banyak lagi Lah mang, nggak ada fps meternya, kurang keren dong mang, kita kan gamers Tenang dulu jom, jangan dulu ribut sama tetangga Nah fps meter itu sudah tersedia di game space Jadi custom ROM C-Adroid ini sudah menyediakan game space buat para gamers Nah selain fitur fps meter di dalam game space nya C-Adroid juga sudah menyediakan rendering angel di game space ini berikut dengan game mode Ya contohnya mode baterai, mode standar dan mode performance Ya meski game booster yang disediakan C-Adroid ini bukan game dashboard ya Kalian masih tetap bisa menggunakan magic tweak di ROM ini jom Gimana? Tertarik nggak sama ROM C-Adroid Android 13 ini? Masih kurang juga? Oke, Bang Ojan kasih fitur paling spesial di custom ROM C-Adroid ini jom Jadi ROM C-Adroid ini adalah OS yang sudah diroot Tapi nggak akan terdeteksi kalau misalkan HPnya sudah diroot Ya jadi maksud Bang Ojan, OS ini sudah include dengan kernel su yang langsung bisa kalian gunakan Kernel su itu adalah root yang dieksekusi melalui kernel Jadi kalian nggak perlu memasang magisk manager buat install modul Jadi kalian cukup gunakan kernel su, tapi kalian masih bisa menggunakan aplikasi endbanking atau game-game yang melarang akses root Keren kan? Kalau misalkan kalian tertarik dengan ROM ini silahkan download aja filenya di kolom deskripsi jom Sekarang kita lanjut ke cara pasangnya Emang beda, Bang? Ya jelas beda jom Oke, pastiin HP Android kalian itu sudah di-unlock bootloader Dan sudah terpasang custom recovery jom Untuk custom recovery nya itu bebas Bisa menggunakan team win, bisa menggunakan orange fox, ataupun pit black Dan untuk file yang kalian butuhkan itu nggak terlalu banyak Di sini cuma ada 3 file aja Mulai dari boot, terus custom ROM c-droid, dan FW dengan ukuran kecil atau bisa dibilang firmware Nah untuk step yang pertama, kalian buat ulang atau restart HP Android kalian ke custom recovery jom Oke, sudah berada di custom recovery Buat pemula, kalian pastiin harus backup semua data yang ada di HP Android kalian Entah di internal, entah di partisi data, ataupun partisi sistem Nah cara ini, biar kalau misalkan kalian install custom ROM dan bot lock Kalian bisa restore ataupun bisa kembali ke OS yang sebelumnya Nah kalau misalkan sudah di backup, kalian tekan kembali Kemudian kalian pilih white Dan kalian pilih yang sebelah kiri Nah kalian centang bagian case, dalvik, data, system, vendor Nah kemudian kalian geser ke kanan Tunggu proses sampai selesai jom Nah kalau misalkan sudah selesai, pastiin di sini kalian lakuinnya itu dua kali Jadi biar lebih up doll jom Nah kalian geser, kemudian tunggu proses sampai selesai Nah kalau misalkan sudah selesai, kalian tekan kembali Kemudian tekan kembali, dan tekan kembali lagi Kalian pilih install Nah untuk file pertama yang harus kalian install adalah firmware nya Kalian klik aja, kemudian install seperti biasa Nah tunggu proses sampai selesai jom Nah kalau misalkan sudah selesai, kalian pilih white case dan dalvik Kemudian geser ke kanan Nah selanjutnya kalian install OS nya atau custom ROM c-adroid Kalian install seperti biasa Nah meski di sini sudah berjalan di Android 13 Tapi ROM ini tidak include dengan Google Play Store atau Google Apps Jadi kalau misalkan kalian pengen HP Android kalian itu ada Google Play Store nya Kalian install Google Apps sesuai dengan arsitektur dan berjalan di Android 13 Nanti Mbak Ojan taruh di kolom deskripsi jom Nah disini sudah selesai, sekarang kita klik white case dan dalvik Kemudian geser ke kanan Tadi kan ada file bot image Nah cara install nya Kalian pilih di sini install image yang ada di sebelah kanan Nanti bakalan muncul bot image Kalian klik aja Kemudian kalian pilih bot Dan geser ke kanan Nah bot image ini adalah kernel su Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai kernel su Kalian skip aja Nah untuk pemasangan custom ROM nya Itu sudah selesai Kalian bisa langsung aja restart HP Android nya Kemudian kalian tunggu HP nya sampai menyala Tapi kalau misalkan HP Android kalian terus-terusan kayak gini Gagak nyala-nyala Terus saja mentok dibuat animasi Nah kalian masuk lagi ke custom recovery Dengan menekan tombol power Sampai bergetar Kemudian tahan volume atas Nah sampai masuk ke custom recovery Nah kalau misalkan sudah ada di custom recovery Kalian pilih wipe Kemudian kalian pilih yang sebelah kanan Format data Nah kalian di sini ketik aja yes Kemudian pilih ok Nah cara ini bakalan menghapus semua data yang ada di memori internal Jadi HP Android kalian bakalan balik lagi ke setelan pabrik Nah kalau misalkan sudah selesai tinggal di restart aja Dan tunggu HP Android kalian menyala Ini pasti dijamin menyala Selama kalian pemasangan custom ROM nya itu mengikuti tutorial Bang Ojan Bukan mengikuti tutorial CCTV Pasti dijamin menyala Dan HP kalian sudah berada di custom ROM Android Android 13 Oke Jum Oke Jum Jadi segitu aja review yang bisa bawa Ojan jelasin Tentang custom ROM Android Android 13 Versi 9.10 Kalau misalkan kalian punya custom ROM yang lebih greget lagi Yang lebih OP lagi Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Ya siapa tau bisa bawa Ojan review Oke Oke Sampai jumpa